Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ABS channel Kali ini saya mau Pasang Oil cooler Di motornya Repo Repo absolut ya Oke tentunya kalian mau tau Simak terus videonya Sampai selesai Jangan lupa dukungannya Like, Comment, dan Subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya video-video lainnya Tidak ketinggalan Nah disini Kita Sudah rubah Untuk bagian Yang harus dirubah Itu ada pada bagian Lubang Oil Lubang oli Nah disini ya Lubang oli Yang sudah kita bor Jadi keluar dari sini Ini bikin Bikin sumbu ya Ini Tanpa las ya Tanpa las husus Jadi kita udah bisa Bikin oil cooler Berjalan dengan aman Kesini Dan kita Menggunakan ini Bahannya Yaitu Plastik steel Seperti itu ya Yang dipastikan ini Anti panas Nah Untuk bagian Oli Jalur oli Yang Disini Ya Yang masuk ke Tusuk sate Yang masuk Paling atas ini Ini ditutup Ya Untuk bagian ini Ditutup Sehingga kita Dipindahkan Lewat sini Yaitu Untuk Memindahkan Jalur Olinya Ke bagian ini Ya Sehingga Nanti masuk Lewat Lewat Seringa Atau Pendinginnya Ya Nah ini Lewat Pendinginnya Ini yang Kita udah Siapkan Cuman kita Belum pasang Breket Ya Disitu Jadi Masih Baru Penyesuaian Ini Yang Bagian depan Hanya Variasi Ya Karena Saya Merasa Bingung Dimana Harus pasang Kalau Menggunakan Breket Seperti Ini Jadi Biarin Untuk Nempel Saja Ini Nah Nanti Selang Ya Masuk Kesini Yang Bagian Kiri Yaitu Dari Boring Ya Nanti Yang Sebelah Ini Mengalirkan Hasil Pendinginan Nah Nanti Keluar Dari Sini Dan Masuknya Ini Di bagian Blok Kop Tutup Tutup Blok Depannya Nah Bagian ini Ini kita Sudah Bikin Ya Nah Disini Kita Sudah Bikin Nanti Untuk Olinya Itu Masuk Lewat Sini Ini Kita Bikin Dari Bekas Pentil Yang Kita Sudah Bikin Rat Dan Kita Permaren Juga Menggunakan Lem Di bagian Ini Supaya Tidak Ada Kebocoran Ya Mudah Mudah Saja Tidak Ada Kebocoran Tapi Kita Akan Simak Terlebih Dahulu Ya Sebelum Kita Ke Apa Proses Pembuatan Yang Lebih Efektif Jadi Untuk Keluarnya Olie Itu Tetap Standar Ya Karena Dari Situ Masuk Kesini Sini Juga Bakal Masuk Terus Di bagian Noken As Juga Bakal Masuk Ya Jadi Tetap Aman Dan Dari Sini Ada Lubang Kecil Ini Ya Disini Dari Sini Juga Akan Nyembur Ya Karena Dari Bagian Ini Tidak Disumbat Ya Walaupun Menggunakan Derat Atau Untuk Masuk Baut Ini Ini Tetap Tidak Disumbat Ya Jadi Akan Tetap Menghasilkan Semburan Dari Sini Oke Jadi Disini Kita Untuk Sepil Bagian Ini Selanjutnya Kita Proses Pemasangan Ya Jadi Kalau Untuk Pembuatan Kalau Misalkan Ada Yang Minat Ya Ini Memang Cukup Gampang Ya Tuh Gampang Jadi Jadi Kalau Ada Yang Minat Tinggal Datang Sajalah Atau Mungkin Kalau Misalkan Kalian Mau Bikin Sendiri Ini Emang Sudah Disediain Ya Untuk Posisinya Jadi Enggak Bikin Apa Coran Ulang Yang Istilahnya Harus Dibikin Khusus Ya Tapi Ini Enggak Jadi Saya Bikin Lubang Yang Sudah Disiapkan Kalau Terkecuali Yang Bagian Ini Yang Bagian Boring Memang Kalau Yang Ini Kita Pindahin Kesamping Karena Untuk Bagian Jalur Yang Utama Khusus Itu Ditutup Ya Karena Kita Pindahin Ke Bagian Sini Simpel Ya Kita Hanya Menggunakan Baut Yang Dilubangi Nah Ini Yang Dilubangi Ini Bikinan Sendiri Ya Bikinan Sendiri Jadi Enggak Beli Khusus Yang Beratnya Untuk Saluran Oli Jadi Kita Bikin Sendiri Dengan Cara Sederhana Saja Oke Jadi Untuk Sekarang Ini Mungkin Memang Perlengkapannya Cuma Disini Saja Di Bagian Ini Terus Bagian Boring Terus Bagian Blockhead Kalau Untuk Bagian Ini Head Ini Tidak Ada Lubang Yang Harus Dirubah Karena Hanya Tiga Bagian Yaitu Sama Ini Sama Pendingin Nanti Kita Pasang Setelah Pemasangan Dua Komponen Ini Oke Oke Kita Lanjut Ke Perakitannya Jangan Lupa Untuk Penggunaan Lem Supaya Aman Pengeleman Bagian Head Dia Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng moeten selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih